Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengajak usaha mikro kecil menengah tetap kreatif meski di tengah ancaman pandemi virus corona. Mereka turut didorong menciptakan produk yang dibutuhkan di saat era new normal. Di antaranya membuat masker, alat pelindung diri, serta hand sanitizer yang unik. Atau merakit alat cuci tangan yang praktis namun tidak mengurangi manfaat. DPDRI menilai UMKM merupakan sektor penting yang menjadi penopang perekonomian daerah. Untuk itu, ke depan pemerintah juga diharapkan dapat membaca peluang ini. Baulan muda itu, ya boleh dikatakan anak-anak minimal, itu harus menjadi taulagan bagi masyarakat. Artinya pertama ya memakai masker, yang berdua menjaga-jaga itu harus disosialisasikan. Nah kalau memang bicara tentang UMKM, UMKM itu banyak sebenarnya. Contoh misalnya, kita buat pertandingan bikin masker yang bagus, itu kan kalau dijual ada masukan. Yang dinamakan UMKM itu, bruto pendapatan per tahunnya itu dibawah 4,8. Dan pemerintah siap membiayai kondisi saat ini. Teman-teman di DPDRI sudah mengeluarkan aplikasi Bodo Belajar untuk memfasilitasi anak-anak belajar. Karena saat ini tidak bisa terpisahkan dari namanya gadget. Maka dengan marahnya gadget, ini harus kita arahkan agar apa? Anak-anak senang belajar dan kita sediakan konten-konten yang positif yang bisa mendukung anak-anak untuk kembar belajar. Dalam kesempatan ini, Sukiryanto ikut meminta masyarakat agar beradaptasi dengan COVID-19, termasuk para generasi milenial, agar mampu menjadi teladan ketika menerapkan protokol kesehatan.